Intro Upaya pengambil alihan atau okupasi lahan HGU PTPN 3 di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar hingga kini masih terus berlanjut. Hingga saat ini Sabtu 22 Oktober 2022, Pusko Suguhati masih terus dibuka dan sebanyak 109 kepala keluarga telah mendaftarkan diri sebagai penerima Suguhati. Selain Suguhati, pihak PTPN 3 juga memberikan bantuan sewa rumah sebesar 5 juta rupiah agar warga penggarap yang memiliki keterbatasan uang dapat terbantu untuk segera pindah dari lokasi garapan. Sedangkan uang Suguhati merupakan pengganti bangunan dan tanaman yang selama ini dikuasai oleh penggarap. Salah satu warga pendaftar Punia Simanung Kalid berterima kasih kepada pihak PTPN 3 karena telah memberikan biaya sewa rumah yang lebih layak ia tempati. Saya Punia Simanung Kalid, saya sudah terima uang sewa rumah dari PTPN 3 untuk sewa rumah. Makasih kepada PTPN 3 untuk menyelamatkan warga biar bisa kami mendapatkan rumah yang lebih layak nantinya. Dalam kesempatan ini, Doni Manurung, asisten personalia PTPN 3, Kebun Bangun menjelaskan, adapun kendala yang mempersulit warga meninggalkan lahan garapan, ialah intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang membuat sebagian warga takut untuk mendaftarkan diri sebagai penerima Suguhati atau tali AC. Ia menegaskan bagi warga penerima Suguhati agar tidak takut dan melaporkan segala bentuk ancaman atau intimidasi kepada pihak perwajib. Sampai dengan hari semalam, kurang lebih 101 kakak sudah mendaftarkan diri untuk menerima Suguhati. Banyak juga diantara itu yang memiliki bangunan. Dan diantara mereka yang memiliki bangunan, sudah tiga orang yang kita serahkan uang sejumlah 5 juta sebagai pengganti sewa rumah, dianya di kota Pematang Siantar. Itu uang pemberian PTPN 3 di luar dari Suguhati yang seharusnya dia terima. Bahwa fakta di lapangan hari ini yang mereka tidak mendaftar bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka mendapat intimidasi. Intimidasi dari kelompok-kelompok mereka yang apabila mereka ketahuan untuk mendaftar, mereka akan diantar pengkhianat. Dari Pematang Siantar, Hardinasi Mare-Mare melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.